Sementara itu, Pemirsa Menpora Zainuddin Amali dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta Gubernur Jawa Timur menyempatkan diri untuk menjenguk korban tragedi Kanjuruhan yang masih dirawati RSUD Kanjuruhan pada minggu malam. Menpora dan Kapolri hadir bersama dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa serta sejumlah pejabat tergait. Rombongan disambut Direktur di RSUD Kanjuruhan, Dr. Bobby Prabowo dan berada di rumah sakit yang lokasinya tidak jauh dari Stadion Kanjuruhan selama sekitar 15 menit. Dari ratusan korban yang meninggal dunia, yang dirawat di RSUD Kanjuruhan ini adalah total 12 orang kemudian 7 orang di rumah sakit Saiful Anwar serta beberapa orang lainnya di sejumlah rumah sakit di Malang. Hoviva mendoakan agar seluruh korban meninggal dunia dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan Husnul Khotimah. Selain itu, Hoviva juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, serta keikhlasan. Sejumlah 3, 2, 1 3, 2, 1 Terima kasih.